Peristiwa Merah Salju Jilid 10 Bab 13 Rahasia Sim Sam Nyo dalam kamar tidak menyulut pelita Sim Sam Nyo tengah mengenakan jubah panjang jang lebar, agaknya sedang mandi, mukanya kelihatan berlepotan darah Kau, kau terluka seru Be Hang Ling kejut Tidak menjawab pertanyaan ini, Sim Sam Nyo malah balas bertanya Kau tahu aku barusan keluar tak usah khawatir, Ujar Be Hang Ling tertawa Aku pun seorang perempuan, aku boleh pura-pura tidak tahu Dia tertawa bukan lantaran dia sudah tahu rahasia orang Dia tertawa adalah karena dia beranggapan sekarang dirinya sudah besar, sudah dewasa Menutupi rahasia orang lain memangnya suatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah matang Sim Sam Nyo tidak banyak bicara lagi, pelan-pelan dia rendam kain sari yang berlepotan darah itu ke dalam air Diawasinya kainnya yang berlepotan darah itu pelan-pelan terkenang basah ke dalam air Mulutnya pun masih mengeluarkan bau darah, memangnya darah yang sudah terdorong sampai ditenggorokannya terus dia pertahankan sampai dia kembali ke rumah baru dia muntahkan Hantaman kepalan Kong Sun Toan memangnya bukan ringan Be Hang Ling sudah melompat naik ke atas pembaringan, kedua kakinya ditarik bersilah Sebelum ini selalu dia merasa kikuk dan risih serta hati-hati pula Sekarang justru berubah sembarangan, katanya tiba-tiba Apakah di tempatmu ini ada arak, aku ingin minum secangkir saja, Sim Sam Nyo mengerut kening, katanya Sejak kapan kau mulai belajar minum arak di waktu usiamu sebesar aku dulu, masakah kau belum belajar minum balas tanya Be Hang Ling Araknya disimpan di laci terbawah di dalam lemari itu, kata Sim Sam Nyo sambil menuding sebuah lemari di pojokan sana Memangnya aku sudah menduga kau pasti menyimpan arak di sini Jika aku jadi kau, bila malam tidak bisa tidur, pasti aku bangun minum arak seorang diri Dua hari ini, naga-naganya kau memang sudah tambah dewasa Be Hang Ling sudah menemukan arak, dibukanya sumbat botol terus dituhangnya dengan mulut beradu mulut seteguk saja Katanya tertawa, perempuan di tengah malam buta tiada di dalam rumah, sungguh merupakan suatu kejadian yang tak boleh dimaafkan Kertas jendela sudah kembali ke warna asalnya, putih menguning Di mana orang tadi? Sudah tentu orang tidak akan menghilang begitu saja seperti setan yang ketakutan sinar matahari Dia pasti masih bersembunyi di suatu tempat yang tersembunyi Mencari kesempatan dengan kedua jari-jari tangannya yang dingin untuk mencekik leher orang Sasaran pertama kemungkinan adalah aku Tiba-tiba Be Hang Ling dijalari ketakutan Untunglah ayahnya sudah pulang Fajar pun telah menyingsing Sebentar dia ragu-ragu Akhirnya dengan menggenggam pedang Telanjang kaki merunduk-runduk keluar Kalau tidak bisa menemukan bayangan hitam tadi Duduk atau berdiri hatinya takkan bisa tenang Lampu yang terpasang di serambi panjang sudah padam Masih gelap, amat sunyi Kakinya yang telanjang berindap-indap di perapan serambi yang dingin Tujuannya hanya ingin menemukan orang itu Namun dia pun takut bila orang itu mendadak muncul di hadapannya Saat itu pula, didengarnya suara air dituang Suaranya berkumandang dari kamar Semik Apakah Semik sudah pulang? Atau orang itu yang bersembunyi di sini? Detak jantung Be Hang Ling rasanya bisa mencotot keluar dari rongga dadanya Dengan kencang dia mengertak gigi Pelan-pelan dan merunduk-runduk maju menghampiri Sekonyong-konyong papan di bawah kakinya berbunyi Nge, hampir saja dia berjingkat saking kagetnya Maka dilihatnya daun pintu Semik terbuka segaris Sepasang matu yang tajam terang sedang mengawasi dirinya dari belakang pintu Itulah matu Semik Baru sekarang Be Hang Ling menghela nafas lega Katanya lirih, syukurlah, terima kasih kepada langit dan bumi Akhirnya kau pulang bab 13 Rahasia Sim Sem Nyo dalam kamar tidak menyulut pelita Sim Sem Nyo tengah mengenakan jubah panjang jang lebar Agaknya sedang mandi, mukanya kelihatan berlepotan darah Kau, kau terluka seru Be Hang Ling kejut Tidak menjawab pertanyaan ini Sim Sem Nyo malah balas bertanya Kau tahu aku barusan keluar tak usah khawatir Ujar Be Hang Ling tertawa Aku pun seorang perempuan Aku boleh pura-pura tidak tahu Dia tertawa bukan lantaran Dia sudah tahu rahasia orang Dia tertawa adalah karena dia beranggapan sekarang dirinya sudah besar Sudah dewasa Menutupi rahasia orang lain memangnya suatu hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah matang Sim Sem Nyo tidak banyak bicara lagi Pelan-pelan dia rendam kain sari yang berlepotan darah itu ke dalam air Diawasinya kainnya yang berlepotan darah itu pelan-pelan terkenang basah ke dalam air Mulutnya pun masih mengeluarkan bau darah Memangnya darah yang sudah terdorong sampai ditenggorokannya Terus dia pertahankan sampai dia kembali ke rumah baru dia muntahkan Hantaman kepalan Kongsun Toan memangnya bukan ringan Be Hong Ling sudah melompat naik ke atas pembaringan Kedua kakinya ditarik bersilah Sebelum ini selalu dia merasa kikuk dan risih serta hati-hati pula Sekarang justru berubah sembarangan Katanya tiba-tiba Apakah di tempatmu ini ada arak? Aku ingin minum secangkir saja Sim Sem Nyo mengerut kening Katanya Sejak kapan kau mulai belajar minum arak di waktu usiamu sebesar aku dulu Masakah kau belum belajar minum balas? Tanya Bi Hong Ling Araknya disimpan di laci terbawah di dalam lemari itu Kata Sim Sem Nyo sambil menuding sebuah lemari di pojokan sana Memangnya aku sudah menduga kau pasti menyimpan arak di sini Jika aku jadi kau Bila malam tidak bisa tidur Pasti aku bangun minum arak seorang diri Dua hari ini Naga-naganya kau memang sudah tambah dewasa Bi Hong Ling sudah menemukan arak Dibukanya sumbat botol terus dituhangnya dengan mulut beradu mulut seteguk saja Katanya tertawa Memangnya aku ini sekarang sudah besar Maka kau harus memberitahu kepadaku Siapa yang kau cari waktu kau keluar tadi Kau tak usah khawatir Yang pasti bukan Yap K Memangnya siapa? Fo'ang soat jari-jari Sim Sem Nyo yang sedang mengecek kain basah dalam baskom seketika berhenti kaku Lama juga baru pelan-pelan dia berpaling menatapnya Buat apa kau menatapku? Apakah karena tebakanku betul mendadak Sim Sem Nyo merebut botol arak di tangannya? Katanya, kau sudah mabuk Kenapa tidak kembali ke kamarmu tidur saja? Setelah sadar kembalilah menemui aku Seketika Bi Hong Ling menarik muka Katanya dingin Tidak lebih aku hanya ingin tahu dengan care apa kau berhasil memeletnya Tentunya caramu itu cukup baik untuk menipu Kalau tidak, masakah dia bisa kepincut terhadap kau perempuan yang sudah tua ini? Dingin sorot metu Sim Sem Nyo Katanya kata demi kata Apakah si dia yang kau taksir? Bukan Yap Kei seolah-olah mukanya digampar dengan keras Muka Bi Hong Ling yang pucat seketika berubah merah padam Agaknya besar hasratnya menerjang maju menampar pipi Sim Sem Nyo Namun saat itu juga dia mendengar langkah kaki yang mendatangi di atas papan di luar seram di sana Langkah kaki yang lambat dan berat Akhirnya berhenti di luar pintu Disusul seseorang berseru lirih tertahan Sim Nyo, kau sudah bangun Itulah suaranya Ban Betong Cu Seketika berubah air muka Sim Sem Nyo dan Bi Hong Ling Lekas Sim Sem Nyo memberi tanda dengan gerakan mulutnya ke arah ranjang Bi Hong Ling menggigit bibir Namun tanpa ayah tersipu-sipu dan menyusup ke dalam selimut Seperti keadaan Sim Sem Nyo yang serba hati-hati dan seolah-olah dirinya berdosa Karena dia sendiri pun mempunyai rahasia yang pantang diketahui orang Untung Ban Betong Cu tidak masuk Tanyanya pula sambil berdiri di luar pintu Baru bangun Sim Sem Nyo mengiakkan enak tidurmu tidak enak Hayolah ikut aku ke atas mau tidak boleh saja Hubungan mereka sudah kental selama puluhan tahun Maka percakapan mereka pun cekak dan zakelijik Diam-diam Bi Hong Ling merasa heran Terang tadi dia mendengar ayahnya sudah membawa seorang perempuan Sekarang minta Sem Nyo naik ke atas? Lalu siapakah perempuan yang dia bawa pulang? Seorang diri Ban Betong Cu menempati tiga bilik besar di atas loteng Pertama kamar buku, sebuah lagi kamar tidur, yang lain adalah ruang rahasia Sampai sedemikian jauh Sim Sem Nyo sendiri belum pernah masuk ke dalam kamar rahasianya ini Waktu beranjak naik ke loteng, pinggangnya masih tegak lurus Dilihatnya dari punggungnya, siapapun takkan menyangka dia sudah seorang tua Tanpa bersuara Sim Sem Nyo mengikuti di belakangnya Setiap kali diminta untuk naik, tidak pernah dia menolak Sikap orang tidak begitu hangat namun juga tidak begitu dingin Ada kalanya sebagai perempuan normal Dia pun bisa mempersembahkan pelayanan yang hangat dan memuaskan seratus persen Memang itulah perempuan yang masih diinginkan oleh Ban Betong Cu Perempuan yang terlalu merangsang dan terlalu besar nafsunya sudah tidak lagi memenuhi seleranya Sudah tidak memadai lagi dengan kondisi badan serta usianya sekarang Pintu kamar di loteng tertutup rapat, Ban Betong Cu sengaja berhenti di luar pintu Tiba-tiba dia putar badan menatapnya, tanyanya Tahukah kau untuk apa kuajak kau naik kemari Sim Sem Nyo tertunduk Sahutnya lembut, terserah apapun yang kau inginkan tidak menjadi soal bagi aku Kalau aku ingin membunuhmu serius Nada ucapan Ban Betong Cu mukanya bersungguh-sungguh Tiba-tiba timbul rasa ngeri dan hawa dingin menjalari kuduknya Baru sekarang dia sadar bila dirinya telanjang kaki Tiba-tiba Ban Betong Cu tertawa pula Sudah tentu aku tidak akan membunuhmu Di dalam ada orang sedang menunggumu Ada orang menunggu aku Siapa mimik tawaban Betong Cu aneh Sahutnya pelan, selamanya kau tidak akan menduga siapa dia Dia membalik mendorong pintu Serasa hampir tiada keberanian Sim Sem Nyo melangkah ke dalam nolo nol Akhirnya hari sudah terang tanah Pelan-pelan Fo Ang Soat sedang melalap bubur hangat yang baru saja dimasaknya Lapat-lapat Yap Kei sudah merasakan bahwa Cu hilang tidak akan pulang Dia sedang mengenakan sepatunya leteng kecil itu sunyi senyap Tiada suara apa-apa Kong Sun Toan sedang memasukkan kepalanya ke dalam kubangan air kuda Seperti kuda kehasan dia minum air dingin sepuas-puasnya Tapi umpama seluruh air sebuah sungai pun takkan bisa membuat pikirannya sadar Hembusan angin pagi dari padang rumput rasa membawa bau amis yang tawar Ho A Bo An Tian dan Hun Chai Tian pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing Mereka sudah siap menuju ke pendopo besar untuk sarapan pagi Setiap pagi seperti lazimnya mereka mesti sarapan pagi di pendopo besar Ini sudah merupakan tata tertib Ban Betong Akhirnya Sim Sem Nimar membesarkan hati Melangkah masuk ke kamar Ban Betong Cu Siapakah yang sedang menunggu dirinya di dalam? Dengan memeluk kedua lututnya Cu Yolong sedang duduk meringkuk di atas kursi besar yang nyaman terbuat dari kayu jendana Kelihatannya dia amat letih dan ketakutan Waktu Sim Sem Nimar melihat dia Kedua orang itu kelihatannya sama-sama kaget Dengan dingin Ban Betong Cu mengamati reaksi mimik mereka Katanya tiba-tiba Sudah tentu kalian kenal satu sama lain Sim Sem Nimar manggut-manggut Sekarang dia sudah kubawa pulang Supaya selanjutnya kau tidak usah mencarinya di tengah malam buta rata Reaksi Sim Sem Nimar amat aneh Seperti sedang menerawang Hakikatnya tidak mendengarkan ucapan Ban Betong Cu ini Lama berselang baru pelan-pelan dia bergerak ke hadapan dengan Ban Betong Cu Katanya kalem Kemarin malam aku memang pernah keluar Aku tahu Orang yang hendak ku cari bukan Cu Yolong Aku tahu Sahut Ban Betong Cu Dia sudah duduk Sikapnya masih tenang dan wajar Siapapun takkan bisa membedakan perasaan hatinya dari mimik mukanya Sim Sem Nimar menatapnya bulat-bulat Katanya kata demi kata Orang yang ku cari adalah Fo Ang Soat Ban Betong Cu sedang mendengarkan Sampai pun kelopak matu dan kulit daging ujung matanya sedikit pun tidak bergerak Bukan saja sorot matanya tidak menampilkan rasa kaget dan marah Malah menampilkan perasaan simpatik dan memakluminya Suara Sim Sem Nimar pun tenang Pelan-pelan dia melanjutkan Aku mencarinya Karena aku beranggapan dialah si pembunuh yang menewaskan orang-orang itu Bukan dia ujar Ban Betong Cu Sim Sem Nimar memanggut-manggut pelan-pelan Memang bukan dia Tapi sebelum aku berhasil menyelidikinya dengan gamblang Betapapun hatiku takkan bisa tenang Aku mengerti Dari sikapnya terhadap diriku Aku dapat menyimpulkan perempuan sejak dilahirkan memang mempunyai suatu perasaan aneh Kalau tidak membenciku Maka sikap dan tindak tanduknya terhadapku pasti berlainan Aku paham tapi terhadapku dia justru amat sungkan waktu aku kesana Meski dia kelihatannya rada kaget Waktu aku hendak berlalu Dia toh tidak coba menahanku Memang dia seorang kuncu sejati sayang sekali Kau punya teman yang bukan kuncu betul-betul Oh Sim Sem Nimar mengertap gigi Dengan match merah tiba-tiba dia singkap pakaian bagian bawahnya Bagian bawah yang telanjang hanya ditutup di selembar kain ini Meski usianya sudah menanjak 30 tahun Namun potongan badannya masih begitu molek Terpelihara dengan baik sekali Dadanya montok Dua bukit berdiri kenyal Perutnya datar mengercil Sementara kedua pahanya jenjang halus dan padat Sayang sekali pada titik perempuan yang dihiasi ala subur menghitam itu Kelihatan daging-daging yang membiru hijau Tak tertahan cuilong menjerit tertahan Sambil menutup mulut dengan tangan dan matel terbelalak ngeri Berderai air matel Sim Sem Nio Katanya dengan suara gemetar Kau tahu siapa yang menghiasi badanku ini Mengawasi bekas luka-luka di perut Sim Sem Nio Terpancar rasa gusar pada sorot matel dan betong cu Lama juga dia menet pekur baru bersuara Aku tidak ingin tahu Sudah tentu Sim Sem Nio cukup tahu Kalau orang tidak ingin tahu Itu berarti dia sudah tahu Tanpa melanjutkan persoalan ini Pelan-pelan Sim Sem Nio membetulkan pakaiannya pula Katanya rawan Baik juga kalau kau tidak tahu Aku hanya ingin supaya kau tahu Demi kau Apapun aku rela melakukannya Perasaan gusar yang berkobar di sorot matel Betong cu sudah berubah menjadi derita Lama juga baru menarik nafas Katanya beberapa tahun ini Kau memang banyak melakukan pekerjaan untukku Juga banyak menderita Sim Sem Nio sesenggukan pilu Tiba-tiba dia berlutut mendekam di bawah lututnya Tangisnya pecah tak terkendali lagi Pelan-pelan betong cu mengelus rambutnya yang halus Sorot matanya tertuju keluar jendela Angin paginan sepoi-sepoi menghembus datang dari padang rumput Rumput menari-nari laksana gelombang ombak samudera timbul penggelam Seng surya baru saja terbit Cahayanya yang merah menguning menyinari gelombang rumput yang menari-nari tertiup angin Rombongan kuda tengah berderap menyongsong sinar surya Berkata ban betong cu setelah menghela nafas Semula tempat ini merupakan padang belukar Tanpa kau Mungkin aku sendiri tidak akan mampu membangun tempat ini sedemikian indah Tidak ada orang tahu betapa besar bantuanmu terhadapku Berkata Sim Sem Nio sesenggukan Asal kau tahu saja Aku pun cukup puas Sudah tentu aku tahu Kau membantuku merubah tempat ini jadi sedemikian indah permai Cuma dekala aku harus kehilangan semua milikku ini Betapa rawan dan derita sanubariku Mendaga Sim Sem Nio mengangkat kepala Teriaknya kaget Kau, kau, apa katamu ban betong cu tidak mengawasinya lagi? Katanya pelan-pelan Aku sedang mementangkan sebuah rahasia Rahasia apa rahasia dirimu aku? Aku punya rahasia apa semakin tebal Rasa derita dalam sorot mece ban betong cu Katanya tegas Sejak pertama kali kau datang kemari Aku sudah tahu siapa dirimu sebenarnya Bergetar sekujur badan Sim Sem Nio Seolah-olah ada dua tangan yang tidak kelihatan tiba-tiba mencekik leharnya Napas pun serasa berhenti seketika Pelan-pelan dia bangkit berdiri Melangkah mundur setindak demi setindak Sorot matanya memancar ketakutan Kau bukan si Sim Ujar ban betong cu Kau si hoa seperti dipukul godam kepala Sim Sem Nimar mendengar kata-kata ini Baru saja dia berdiri Hampir saja dia terpeleset jatuh lagi Gundi petian ih yang bernama hoa pethang adalah kakak kandungmu Kau, dari mana kau tahu mungkin kau tidak percaya Tapi sebelum kau datang kemari Aku sudah pernah melihatmu Aku pernah melihat kalian kakak beradik bergaul rapat dengan petian ih Waktu itu kau masih kecil Kakakmu sudah mengandung keturunan petian ih Badan Sim Sem Nio yang gemetar tiba-tiba berhenti Seluruh badannya serasa kejang dan kaku Setelah petian ih meninggal Aku pernah mencari kakak beradik itu Namun selama ini kakakmu dapat menyembunyikan diri baik-baik Memangnya siapa bakal menduga kau justru tahu-tahu sudah berada di sini Sim Sem Nio mau mundur pelan-pelan Akhirnya dia menemukan kursi dan duduk di situ Laki-laki di hadapannya inilah Selama tujuh tahun Setiap bulannya paling sedikit ada tujuh kali Dia harus menemani kebutuhan orang bermain di atas ranjang Menahan elusan jari-jari tangan tak berkuku yang kasar seperti berduri Menahan bau keringatnya yang perngus Ada kalanya seolah-olah dia merasa yang tidur Di sebelahnya adalah seekor kuda yang tua Tujuh tahun lamanya dia menahan diri Karena dia selalu berpandangan Dan akhirnya usahanya pasti akan mendapat hasil yang memuaskan sesuai rencana Dan untuk mencapai tujuan dia sudah siaga cepat atau lambat harus mempertaruhkan imbalannya Baru sekarang pula dia menyadari akan langkah-langkah dirinya yang salah Salah secara mengerikan Salah secara menakutkan Tiba-tiba Ia menyadari dirinya mirip seekor cacing di tangan anak kecil Dirinya sedang dan selalu dipermainkan orang Aku sudah sejak lama tahu kau siapa Tapi selama ini aku tidak membongkar kedokmu Kau tahu kenapa aku harus merahasiakan hal ini Tanya Ban Betongcu Simsem Nyo geleng-geleng kepala Karena aku menyukaimu Dan lagi aku memang memerlukan perempuan seperti kau Tiba-tiba Simsem Nyo tertawa Katanya Malah orang secara sukarlah masuk rumah menyerahkan dirinya sendiri secara gratis Memang dia sedang tertawa Namun tawa yang sayu dan pedi lebih menderita dari menangis Mendadak terasa muar dan hampir muntah-muntah Aku sudah lama tahu hubunganmu dengan Cuilong Oh sesuatu yang terjadi di sini Cuilong yang menyiarkan keluar Sesuatu yang terjadi di luar Cuilong pula yang menyampaikan kepada kau Ban Betongcu tiba-tiba tertawa Katanya lebih lanjut Kau gunakan orang seperti dia untuk menyampaikan berita Memangnya suatu rencana kerja yang baik sekali Sayang sekali Serapi-rapi aku bekerja Toh tetap sudah kau ketahui Selama ini aku tidak pernah mencegah dan mengganggu kalian Soalnya aku tiada sesuatu berita rahasia yang harus disampaikan kepadamu Kemungkinan kau pun ingin tahu berita di luaran dari pihakku Sayang sekali cicimu justru jauh lebih cerdik dari kau Beberapa tahun sudah berselang Aku tetap tak berhasil mencari tahu tempat tinggalnya Oleh karena itu sampai detik ini dia tetap sedar bugar Bagaimana dengan anaknya masih tetap hidup Sekarang sudah datang kemari Menurut dugaanmu bagaimana Yap kaya tahu foang soat kau tidak akan bisa merabahnya Meski kau tidak mau terus terang Aku pun bisa mencari akal untuk mengetahuinya Memangnya kenapa kau harus bertanya kepadaku Ban Betongcu menghela nafas Ujarnya Sebetulnya sampai detik ini aku belum ingin membongkar rahasiamu Terus terang aku tidak tega memutus hubungan kita yang sekarang Sayang sekali kau dipaksa dan harus segera membongkar kedok asliku Ya Begitulah kenyataannya Kenapa karena hal ini tidak boleh berlarut-larut lagi Kalau toh sudah berlarut sampai puluhan tahun Apa halangannya berlarut beberapa hari lagi Sikap Ban Betongcu amat perihatin Katanya, aku punya anak Beberapa ratus saudara Aku tidak tega melihat mereka mati satu per satu di hadapanku menjadi korban keganasan orang Semalam berapa pula yang menjadi korban sudah cukup banyak yang menjadi korban Menurut anggapanmu, siapakah pembunuhnya? Yap ke Fo ang soat peduli siapa pembunuhnya Aku berani bersumpah kepadamu Dia pasti takkan lolos hutang uang bayar uang Hutang jiwa bayar jiwa Begitu maksudmu tidak salah Simsem Nyo tiba-tiba tertawa dingin Tanyanya, lalu bagaimana dengan dirimu sorot metu gusar Ban Betongcu seketika berubah ketakutan Ketakutan yang luar biasa Mendadak dia berjinkrak berdiri berpaling ke arah jendela Seolah tidak ingin mimik mukanya dilihat oleh Simsem Nyo Pada saat itulah dari luar kedengaran suara kelintingan berdering-nyaring Ban Betongcu menghela nafas Ujarnya, cepat benar Sehari sudah berlalu, sarapan pagi sudah tiba saatnya Masih bisa kau makan hari ini Itulah tata tertib yang sudah kutegakan Paling tidak aku tidak boleh melanggarnya sendiri Tanpa melirik lagi kepada Simsem Nyo Dengan langkah lebar dia beranjak keluar Tunggu sebentar, seru Simsem Nyo Ban Betongcu sedang menunggu Masakah begini saja kau hendak berlalu Kenapa tidak boleh kau? Bagaimana keputusanmu akan diriku Tidak apa-apa Aku tidak mengerti maksudmu Aku tidak ada maksud apa-apa Kau sudah membongkar rahasiaku Kenapa tidak kau bunuh aku Membongkar rahasiamu adalah satu persoalan Membunuh adalah persoalan lain Akan tetapi Aku tahu sudah tentu kau tidak akan bisa menetap lagi di sini Kau biarkan aku pergi Ban Betongcu tertawa Tawa yang pedih Ujarnya pelan-pelan Kenapa pula aku harus melarangmu Memangnya aku harus membunuhmu Terpancar rasa kaget dan heran Serta tak mengerti pada sorot Metus Simsem Nyo Sampai detik ini baru dia menyadari dirinya Belum memahami jiwa orang Mungkin sejak permulaan dirinya Memang belum bisa memahami karakternya Tak tertahan dia bertanya pula Kalau kau biarkan aku pergi Kenapa pula kau bongkar rahasiaku Ban Betongcu tertawa pula Ujarnya tawar Mungkin aku hanya ingin supaya kau tahu Aku ini bukan orang pikun Simsem Nyo Menggigit bibir Katanya Atau mungkin juga lantaran kau tidak ingin aku menetap di sini pula Ya Mungkin Sahut Ban Betongcu Tanpa bicara lagi Tanpa menoleh dia terus turun dari loteng Langkah kakinya lambat dan berat kejap lain Sudah terdengar tiba di bawah Mungkin perasaan hatinya jauh lebih berat lagi Kenapa dia tidak membunuhku? Memangnya dia amat baik terhadapku Terkepal kencang kedua jari-jari tangan Simsem Nyo Akhirnya dia berkeputusan untuk tidak memikirkan persoalan ini lebih lanjut Kalau dipikir hanya menambah kedukaan saja Orang inilah yang sudah menipu dirinya Mempermainkan dirinya Tapi di saat orang lain hendak membunuhnya Dia justru membiarkan dirinya pergi Mungkin bukan sengaja orang hendak menipunya Justru sebaliknya dirinya yang hendak menipunya Peduli apapun yang pernah dia lakukan dulu Tapi terhadap dirinya Boleh dikata orang tidak terlalu jelek Tidak menyianyikan dirinya Tiba-tiba serasa ditusuk sembilu haulu hati Simsem Nyo Sebetulnya tidak pantas dia dijalari perasaan seperti ini Belum pernah terbayang olehnya dirinya bakal dijalari perasaan seperti ini Tapi manusia tetap manusia Manusia pasti mempunyai perasaan, kontras dan derita Sementara itu Chuyolong sudah berdiri menghampirinya dan berjalan ke hadapannya Katanya lembut, kalau dia sudah memberi jalan kepada kita Kenapa tidak segera kita berlalu Simsem Nima menghirut nafas panjang Ujarnya, sudah tentu harus pergi Cuma, mungkin aku memang tidak patut kemari 0-0-0 Bap 14 Ringkik kuda jempolan ban betong cu pelan-pelan duduk Meja panjang terbentang lurus di hadapannya Mirip sebuah jalan raya yang amat panjang Dari rawa dan genangan darah berjalan sampai di sini Bahwasannya memang dia sudah menempuh perjalanan yang amat jauh Jauh dan menakutkan Mulai dari sini, kemana pula dia harus pergi? Apakah harus kembali ke rawa-rawa dan kegenangan darah itu? Pelan-pelan ban betong cu menjulurkan tangan ke atas meja Kerut-keriput kulit mukanya kelihatan lebih jelas di bawah pancaran sinar matahari pagi Lebih mendalam, lebih banyak Setiap jalur kerut-keriput mukanya entah mengalami betapa besar derita dan jerih payah Di dalamnya termasuk darah keringatnya sendiri Termasuk pula darah keringat orang lain Hoa Boan Tian dan Hun Chai Tian sudah menunggu di sana Duduk tenang dan diam Agaknya banyak persoalan bergejolak dalam sanubarinya Maka tampak dengan langkah sempoyongan Kong Sun Toan meranjak dari luar Begitu masuk ruang pendopo besar ini seketika dirangsang bau arak yang memualkan Ban Betong Cu tidak mengangkat kepala melihatnya Juga diam diam saja tak menghiraukan kedatangan orang Terpaksa Kong Sun Toan mencari tempat duduknya sendiri Duduk tertunduk Agaknya dia tahu maksud Ban Betong Cu Saat seperti ini tidak pantas dirinya mabuk-mabukan Sungguh malu dan angkara murka pula hatinya Marah dan benci terhadap dirinya sendiri Ingin rasanya dia mencabut gelolok Membelah dadanya sendiri Sehingga arak yang terbaur dalam darahnya mengalir keluar Suasana dalam ruang pendopo terasa tegang dan lengang Sarapan pagi sudah tersedia Terdapat sayur mayur yang segar Serta panggang daging sapi yang masih mengepul Ban Betong Cu tiba-tiba tersenyum Katanya, lumayan juga hidangan pagi ini Hoa Boan Tian manggut-manggut Hun Chai Tian juga manggut-manggut Hidangan memang lumayan Namun siapa yang ada selera untuk makan? Cuaca memang baik juga Namun hembusan angin pagi Dan sepoi-sepoi agaknya membawa bau wangir darah Yang menandakan virasa jelek Kata Hun Chai Tian dengan menunduk kepala Rombongan pertama dari orang-orang yang disuruh meronda kemarin malam Sudah, laporan boleh kau sampaikan setelah makan Tukas Ban Betong Cu ya Hun Chai Tian mengiakan Maka semua orang menunduk Menggaras sidangan masing-masing tanpa bersuara Daging sapi muda yang terpanggang lezat Terasa getir dan kecut setelah dikunyah Hanya Ban Betong Cu seorang yang melalap hidangannya dengan selera penuh Yang diakunyah mungkin bukan hidangannya Namun pikirannya sendiri Segala persoalan ini tiba saatnya harus dibereskan satu per satu Ada kalanya persoalan itu sendiri Tidak akan bisa beres mengandal kekuatan dan kepandaian silat yang tinggi Maka kau harus menyelesaikannya menggunakan daya pikiran dan kecerdikanmu Maka banyak sekali yang harus dia pikirkan Harus dia pecahkan satu per satu Segalanya serba kalut Maka perlu dikunyah pelan-pelan Supaya satu per satu dapat dia cerna ke dalam perutnya Sebelum Ban Betong Cu menurunkan sumpitnya Orang lain tiada yang berani menghentikan makannya Akhirnya dia meletakkan sumpitnya juga Letak jendela itu tinggi Cahaya matahari menyorot masuk miring Menyinari debu-debu yang menumpuk tebal di dalam ruang pendopo besar ini Mengawasi debu yang bergulung-gulung di antara sorot sinar matahari Mendadak Ban Betong Cu berkata Kenapa hanya di tempat yang terkena sorot sinar matahari baru ada debu Tiada yang menjawab Tiada orang yang bisa menjawab Bahwasanya pertanyaan ini bukan persoalan yang harus mereka pecahkan Pertanyaan yang lucu dan bodoh Pelan-pelan sorot Meceban Betong Cu menyapu pandang mereka satu per satu Kembali dia tertawa Katanya Karena hanya di tempat yang tersorot sinar matahari saja baru kau dapat melihat debu Soalnya bila kau tidak melihat debu itu sendiri Maka sering orang menyangka bahwa debu itu bahwasanya tidak pernah ada Pelan-pelan dah melanjutkan Sebetulnya peduli kau melihat atau tidak Debu itu selamanya pasti ada Pertanyaan bodoh Jawaban yang pintar Namun tiada orang yang mengerti kenapa mendadak dia mengajukan persoalan ini Maka tiada satupun di antara mereka yang memberi tanggapan Maka Ban Betong Cu lantas meneruskan pula Demikian pula banyak persoalan di dunia ini yang mirip dengan debu ini Mungkin dia selalu sudah melibatkan dirimu Namun kau sendiri tidak pernah melibatkannya Makakah selalu mengira persoalan itu hakikatnya tidak pernah ada Ditatapnya Hoa Boan Tian dan Hun Chai Tian lekat-lekat Sambungnya pula Untunglah sorot sinar matahari selalu bersinar ke dalam Cepat atau lambat pasti akan menyorot masuk Dengan kepala tertunduk Hoa Boan Tian dengan mendolong mengawasi setengah mangkuk sisa buburnya Tanpa bersuara tidak menunjukkan perubahan mimik mukanya Tapi tanpa menunjukkan perubahan mimik justru merupakan suatu sikap yang aneh juga dalam pandangan orang lain Mendadak dia berdiri, katanya, rombongan pertama yang ditugaskan meronda di luar Sebagian besar adalah anak buahku Aku harus segera membereskan penguburan mereka Tunggu sebentar Seruban Betongcu Tongcu masih ada pesan apa tidak ada Memangnya harus menunggu apa Menunggu kedatangan seseorang Menunggu siapa Seorang yang cepat atau lambat pasti akan datang Akhirnya Hoa Boan Tian duduk kembali dengan gerakan kalem Namun dia bertanya juga, jika dia tidak datang kita akan menunggunya terus Ujar Ban Betongcu menarik muka Waktu itu sikapnya menjadi kering Berarti persoalan yang menyangkut pembicaraan sudah berakhir Perdebatan sudah tidak boleh terjadi pula oleh karena itu semua yang hadir duduk pula Diam dan menunggu Menunggu siapa? Untung tidak lama kemudian mereka sudah mendengar suara lari kuda yang mendatangi dengan cepat Tak lama kemudian seorang laki-laki berseragam putih sudah berlari masuk memberi lapor dengan membungkuk badan Di luar ada orang mohon bertemu Siapa tanya Ban Betongcu Yap kei, sahut laki-laki itu Hanya dia seorang diri ya Hanya seorang diri Tiba-tiba tersimpul suatu senyuman aneh menghias muka Ban Betongcu Mulutnya menggumam Ternyata dia betul-betul kemari Cepat benar kedatangannya Bergegas dia berdiri Terus melangkah keluar Tak tahan Hoa Buantian bertanya Apakah dia yang Tongcu tunggu tidak mengakui juga tidak menyangkal Ban Betongcu malah berkata kering Lebih baik kalian tetap tinggal di sini saja menunggu aku kembali Kali ini kalian tidak akan lama menunggu Karena lekas sekali aku sudah akan kembali Kalau Ban Betongcu sudah berkata lebih baik kalian menunggu di sini Itu berarti kalian harus menunggunya sampai dia kembali Semua orang sudah tahu dan mengerti akan maksud kata-katanya Mengawasi sinar matahari yang menyorot masuk dari luar jendela Hun Chaitian seperti sedang memikirkan persoalan sulit yang mengganjal hatinya Seolah-olah dia sedang mengunyah dan menganalisa ucapan Ban Betongcu tadi Sementara jari-jari tangan Kongsun Toan terkepal kencang Sorot matanya merah membara mengandung darah Hari ini melirik pun Ban Betongcu tidak dan tak mau mengajak bicara dengan dirinya Kenapa sikapnya berubah sedemikian dingin? Apa sebabnya? Hoa Buantian sebaliknya dianggian sedang bertanya dalam hati Kera bagaimana Yap Ke bisa mendadak datang kes ini? Untuk apa kedatangannya? Dari mana Ban Betongcu bisa tahu bila pemuda ini bakal datang? Benak masing-masing dirundung pikiran sendiri-sendiri Tidak ada seorang pun yang berhasil memecahkan pertanyaan yang berkecambuk dalam benak masing-masing Hanya satu orang saja yang bisa memberi berbagai pertanyaan ini Sudah tentu orang yang dimaksud bukan mereka sendiri Cahaya matahari cerlang-cemerlang Yap Ke berdiri di bawah pancaran sinar matahari Asal setiap waktu ada sinar matahari Seolah-olah dia selalu berdiri di bawah sinar matahari ini Sekali-kali dia tidak akan pernah berdiri di tempat yang gelap teraling dari sinar matahari Saat itu dia sedang mendonak Mengawasi bendera besar yang melambai-lambai tertiup embusan angin padang rumput Begitu asiknya dia mengawasi bendera putih ini Seolah-olah tidak menyadari bahwa Ban Betongcu sudah keluar Ban Betongcu langsung mendekati, berdiri di sampingnya Dia pun menengadah ikut mengawasi bendera putih besar itu Di tengah bendera putih besar ini bertuliskan lima huruf besar warna merah segar berbunyi, kuanteng dan betong Tiba-tiba Yap Ke menghela nafas, ujarnya, bendera besar yang megah Entah apakah setiap hari kalian mengeretnya ke atas tiang ya, selalu bertibar, sahut dan betong cu Kini perhatiannya dia tumblekan kepada Yap Kei Matanya mengawasi setiap perubahan gerak-gerik Yap Kei Begitu cermat dan seksama pengamatannya Akhirnya Yap Kei pun berpaling, balas mengawasinya Katanya pelan, untuk mengibarkan bendera seperti ini di tengah hangkasa Tentunya bukan suatu hal yang gampang Lama ban betong cu berdiam diri, katanya setelah menghirut nafas panjang Ya, memang tidak gampang Entah adakah persoalan yang gampang di dunia ini hanya satu Membohongi diri sendiri, Yap Kei tertawa Ban betong cu justru tidak tertawa Katanya tawar lebih lanjut Untuk menipu orang memangnya suatu hal yang sulit dilaksanakan Namun untuk membohongi diri sendiri justru amat gampang Akan tetapi apa hakikat dari seseorang yang harus membohongi dirinya sendiri Karena bila seseorang bisa menipu dirinya sendiri Maka hidupnya sehari-hari akan tetap periang gembira Dan kau, kau bisa tidak menipu dirimu sendiri Aku tidak bisa, maka hidupmu selalu tidak pernah senang Ban betong cu tidak menjawab Memang tidak perlu menjawab Mengawasi keriput kulitmu ke orang Sorot metu Yap Kei menampilkan gelas kasihan dan simpati akan penderitaannya Keriput itu hasil karya lecutan cambuk yang bertubi-tubi Cambuk yang tercekam dalam sanuberinya sendiri Nolo ono pekarangan di dalam pagar tidak begitu luas Padang rumput di luar justru tak berujung pangkal luasnya Kenapa manusia suka hidup mengurung diri di dalam pagar? Tanpa berjanji secara serempak mereka bergerak memutar badan Pelan-pelan beranjak ke pintu gerbang Langit membiru laksana baru dicuci Cuaca cerah, hawa segar Rumput panjang melambai menari di tiup pangin bergelombang Alam semesta seolah membawa suasana yang serbarawan dan memilukan Selepas mata memandang Ban betong cu menghirup nafas Katanya mendelu, sudah terlalu banyak orang-orang mati di sini Mereka yang mati adalah orang-orang yang tidak patut menjadi korban Ban betong cu segap berpaling Sorot matanya setajam aliran listrik Katanya, memangnya siapa yang patut mampus Ada orang bilang yang harus mampus adalah aku Ada pula yang beranggapan kau Maka, maka bagaimana? Maka ada orang menyuruhku kemari membunuhmu Ban betong cu menghentikan langkahnya Mengawasinya lekat-lekat Mimik mukanya tidak menunjukkan rasa kejut atau keheranan Seolah-olah hal ini sudah dalam dugaannya Beberapa ekor kuda yang terpencar dari rombongannya Entah mendatangi dari mana Ban betong cu mendadak mencelat tinggi Mencemplak ke punggung kuda Tangannya melambai kepada Yap Kei Kuda terus dikeperak dengan kencang Agaknya dia sudah memperhitungkan Yap Kei Pasti akan mengikuti jejaknya Ternyata Yap Kei memang mengikutinya Tempat itu sudah dekat di ujung langit Lereng bukit itu seolah-olah sudah merupakan Suatu alam yang lain dari yang lain Yap Kei pernah datang ke tempat ini Setiap kali hendak membicarakan Sesuatu urusan rahasia Ban betong cu senang membawa orang ke tempat ini Seolah-olah hanya di tempat ini saja baru Dia bisa membuka belenggu pagar yang mengelilinginya Bekas bacokan golok kongsun toan Masih membekas di atas batu nisan Pelan-pelan Ban betong cu mengelus bekas-bekas bacokan ini Seperti orang yang sedang mengelus bekas bacokan golok di atas badan sendiri Entah karena apa setiap kali dia berhadapan dengan batu nisan ini Lantas menimbulkan kenangan peristiwa tragis yang dulu itu Lama dan lama sekali baru dia membalik badan Hembusan angin sampai di sini terasa menjadi seram Rambut kepala di ujung pelipisnya yang memutih huban terhembus angin melambai Seolah-olah kelihatan menjadi lebih tua dari usianya Tapi kedua matanya masih begitu tajam Yap Kei ditatapnya lekat-lekat Katanya ada orang menyuruhmu membunuh aku Yap Kei manggut-manggut Tapi kau tidak ingin membunuhku dari mana kau tahu Karena bila kau ingin membunuhku Kau tak akan memberitahu hal ini kepadaku Yap Kei mandah tertawa Tidak mengakui dia pun menyangkal Tentunya kau pun sudah tahu Ujar Ban betong cu lebih lanjut Untuk membunuhku bukan suatu tugas yang gampang dilaksanakan Yap Kei menepukur Katanya kemudian Kenapa tidak kau tanya kepadaku Siapakah yang menyuruh aku membunuhmu Aku tidak perlu bertanya Kenapa hakikatnya selama ini Aku tidak pernah memandang orang-orang itu dengan sebelah mataku Lalu dia menambahkan dengan suara lebih kalem Banyak orang yang ingin membunuhku Tapi yang patut ku perhatikan hanya satu orang saja Siapa sebenarnya aku sendiri juga belum berkepastian orang itu sebetulnya kau Atau Fo'ang So'at Sekarang kau belum berkeputusan Ban betong cu manggut-manggut Kelopak matanya mengkeret Katanya pelan-pelan Sebetulnya sejak permulaan aku sudah harus dapat memastikan Jadi kau berpendapat kematian orang-orang itu adalah Fo'ang So'at yang membunuhnya bukan Memangnya siapa kalau bukan dia Terpancar derita dari sorot met leban betong cu Pelan-pelan dia bergerak membalik Memandang lepas ke padang rumput luas dan jauh di sana Sampai lama dia tidak menjawab pertanyaan Yap Kei Katanya kemudian dengan suara kering Aku pernah berkata Tempat ini ku peroleh dari hasil jerih payah memeras keringat dan bercucuran tumpah darah Takkan ada seorang pun yang bisa merebutnya dari tanganku Kata-kata ini bukan jawaban Yap Kei justru seperti sudah dapat menyimpulkan suatu makna Berarti di dalam beberapa patah katanya itu Maka dia pun tak bertanya lagi Langit membiru di antara warna kebiruan itu Seolah-olah membawakan selingan warna abu-abu perak yang sulit dipandang Mirip benar dengan samudera Bendera besar yang berkibar di angkasa Dari sini kelihatannya begitu kecil dan terpencil menyendiri di angkasa sana Huruf yang terpancang di atas bendera sudah tak bisa terbaca lagi Memang banyak urusan di dunia ini seperti itu Jika kau merasakan sesuatu persoalan yang genting dan berat titik satu kibarnya Bila kau menerawang dan menganalisanya dari sudut lain Maka kau akan mendapatkan serta menyadarinya bahwa urusan itu hakikatnya bukan suatu persoalan yang harus dipandang serius Lama juga tiba-tiba Ban Betongcu berkata pula Kau tahu aku punya seorang putri Tak tahan hampir saja Yapke tertawa geli Sudah tentu dia tahu Lan Betongcu punya seorang putri Kau pun mengenalnya tanya Ban Betongcu Yapke manggut-manggut Sahutnya, aku kenal menurut pendapatmu bagaimana putriku itu dia baik sekali Sahut Yapke, memangnya dia mengenalnya dengan baik sekali Ada kalanya memang dia mirip putri pingitan yang iri lalu dimanjakan Namun nuraninya sebetulnya lembut, bijaksana dan kijik Lama pula Ban Betongcu berdiam diri Tiba-tiba dia membalik menatap Yapke pula Katanya, apa benar kau menyukainya seketika Yapke menyadari dirinya tertegun melongo oleh pertanyaan ini Sungguh belum pernah terbayang olehnya Ban Betongcu bakal mengajukan pertanyaan ini Tentu kau merasa heran, kata Ban Betongcu lebih lanjut Kenapa aku tanyakan hal ini kepadamu memang aku merasa sedikit heran Ku tanya kau, karena ku harap kau suka membawanya pergi Yapke melengat, tanyanya menegas, membawanya pergi Membawa kemana terserah kemana kau hendak membawanya Ketempat yang kau sukai, kau boleh membawanya Apapun yang ada di sini, bila kau suka boleh membawanya Tak tahan Yapke bertanya, kenapa kau suruh aku membawanya pergi Karena, karena dia amat menyukai kau Berkilat biji Matu Yapke Katanya, dia menyukai aku Memangnya kami tidak boleh tetap tinggal di sini Berselimut bayangan gelap pada muka Ban Betongcu Katanya pelan-pelan, segera akan terjadi banyak peristiwa di sini Aku tidak ingin dia terlibat dalam peristiwa ini Karena pada hakikatnya dia sendiri tiada sangkut pautnya Dengan persoalan ini, Yapke menatapnya bulat-bulat Tiba-tiba menghela nafas, ujarnya Kau memang seorang ayah yang baik hati Kau tidak terima anjuranku Tiba-tiba terunjuk minik aneh pada sorot Matu Yapke Pelan-pelan dia pun membalik badan memandang jauh ke padang rumput yang terbentang luas Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Ban Betongcu Lama kemudian baru bersuara pelan Aku pernah bilang, disinilah rumahku Jika aku sudah kembali, maka aku tak mau pergi pula Kau tidak terima berubah muka Ban Betongcu Aku tidak bisa membawanya pergi Tapi aku juga boleh berjanji kepadamu Peduli peristiwa apapun yang terjadi di sini Dia pasti tidak akan terlibat di dalamnya Terpancar sinar terang dari matanya Dengan kalemga melanjutkan Karena persoalan itu memang tidak bersangkut Paut dengan dia mengawasi pemuda di hadapannya Mat Leban Betongcu pun memancarkan sinar terang Tiba-tiba dia tepuk punda orang Katanya, marilah kutraktir kau minum arak-arak tergeletak di atas meja Arak tidak bisa menyelesaikan tekanan batin seseorang Namun arak justru bisa membantu kau menipu diri sendiri Kongsun Toan menggenggam cangkir emasnya Dia sendiri bingung kenapa dia harus minum arak Sekarang bahwasannya bukan saatnya bagi dia minum arak Tapi arak ini merupakan cangkir kelima Sejak tadi pagi Hoa Buan Tian dan Huncai Tian Tengah menatap kepadanya Bukan saja tidak memujuknya untuk tidak minum lagi Mereka pun tidak mengiringi dia minum Bahwasannya mereka dengan Kongsun Toan memangnya mempunyai suatu jarak tertentu Arak yang membatasi hubungan mereka Kini jarak itu rasanya semakin jauh Mengawasi arak dalam cangkir emasnya Tiba-tiba terketuk sanubari Kongsun Toan Mendadak terasa olehnya betapa dirinya harus dikasihani Kini dirinya sebatang kara dan kesepian Dia mengalirkan darah, mengucurkan keringat, berjuang selama hidup Lalu apa yang dia peroleh sekarang? Segala hasil jerih payahnya kini menjadi milik orang Menipu diri sendiri memangnya terdapat dua care yang berlainan Pertama adalah menganggap diri sendiri besar, angkuh dan pengah Care yang lain adalah diri sendiri harus dikasihani Bersimpati akan nasibnya sendiri Seorang anak laki-laki merunduk masuk secara diam-diam Pakaiannya yang merah menyala, kuci rambut yang hitam di tengah kepalanya Meski anak ini pun putra orang lain, tapi dia amat menyukainya Karena bocah ini pun amat menyukai dirinya Mungkin hanya bocah ini yang benar-benar menyukai dirinya di seluruh dunia ini Diulurkan tangannya memegang pundak si bocah Katanya dengan tersenyum, setan kecil Apakah kau hendak mencuri arak lagi? Bocah itu geleng-geleng kepala Tiba-tiba dia bertanya lirih Kau, kenapa kau memukul Samik? Siapa yang bilang Kongsun Toan tersentak bangun? Samik sendiri yang bilang, sahut bocah itu Agaknya dia pun mengadu pada ayahnya Lebih baik kau hati-hati sedikit Membeku muka Kongsun Toan, hatinya pun terasa dingin Baru sekarang dia mengerti Kenapa pagi ini sikap Ban Betong Chu jauh berlainan terhadap dirinya Tidak seperti biasanya Sudah tentu bukan mengerti keseluruhannya Cuma dia merasa dirinya sudah sedikit menyadari Namun suatu pengertian yang jauh lebih celaka daripada tidak mengerti sama sekali Dia dorong bocah itu serta bertanya Dimana Samik sudah keluar Sahut si bocah tanpa banyak bertanya lagi Kongsun Toan sudah berjingkrak terus menerjang keluar Gerak-geriknya mirip benar dengan seekor binatang liar yang terluka Hun Chai Tian dan Hoa Boan Tian tetap duduk di tempatnya tanpa bergerak Karena Ban Betong Chu menyuruh mereka tinggal dan menunggu di sini Maka mereka tetap akan menunggu sampai dia kembali Rumput padang ilalang tumbuh subur dan tinggi Bendera besar Ban Betong masih berkibar di kejauhan Pasir terasa hangat Fo'ang So'at membungkuk mencomot segenggam pasir kuning ini Salju kadang-kadang juga bisa terasa hangat seperti ini Bila salju itu berlepotan darah Dia genggam pasir itu erat-erat Butiran pasir seakan-akan sudah melesak masuk ke kulit dagingnya Maka dia pun melihat Sim Sam Nio Bahwasannya dia hanya melihat dua perempuan cantik yang masih asing dagingnya Mereka menunggang kuda Kuda dilarikan tergesa-gesa Demikian pula sikap mereka kelihatan gugup dan terburu-buru Fo'ang So'at menundukkan kepala Selamanya dia belum biasa menatap perempuan secara lekat Hakikatnya dia belum pernah melihat Sim Sam Nio Tau-tau kedua kuda tunggangan justru berhenti di depannya Tapi langkahnya tidak berhenti karenanya Kaki kirinya melangkah ke depan Kaki kanan dengan kaku lalu diseret maju Meninggalkan jalur memanjang di atas pasir Mukanya ditimpa sinar matahari Namun kulit mukanya kelihatan mirip ukiran dinding salju di puncak gunung es salju yang selamanya tidak pernah cair meski disinari cahaya matahari Tak nyana perempuan di punggung kuda tau-tau sudah melompat turun Mencegat di depannya Fo'ang So'at tetap tidak berpaling Dia boleh tidak usah berpaling melihat muka orang Tapi kupingnya mau tidak mau harus mendengar ucapan orang Tiba-tiba didengarnya perempuan di depannya berkata Bukankah kau begitu getol ingin melihatku seketika sekujur badan Fo'ang So'at mengejangkaku Mengejangkaku karena sekujur badannya tiba-tiba panas membara seperti dibakar Dia memang belum pernah melihat muka Simsem Nioh Namun sudah sering dan hafal benar dengan suaranya Di bawah pancaran sinar matahari Suara ini ternyata masih sedemikian lembut dan hangat seperti di tempat gelap Jari-jari tangan yang lembut dan hangat itu Bibir yang basah dan hangat itu Suatu perasaan aneh atau nafsu yang semanis madu Semula terasa seperti berada di tempat nan jauh laksana hayalan belaka Tapi dalam sedetik ini Segala hayalan dan segala yang diimpi-impikan mendadak berubah menjadi kenyataan Fo'ang So'at menggenggam kencang jari-jarinya Sekujur badannya bergetar lantaran tegang dan emosi Hampir kepala pun tak berani diangkatnya Akan tetapi betapa besar hasrat dan keinginannya untuk melihat wajah perempuan pujaannya ini Akhirnya dia mengangkat kepala juga Akhirnya dilihatnya kerilingan metu yang manis dan mempesona Senyuman yang menyedot sukma Yang dilihatnya adalah Cui Long Orang yang berdiri di hadapannya adalah Cui Long Dengan senyuman mekar bakbida dari orang tengah menatap dirinya Simsem Nio sebaliknya seperti orang yang masih asing berdiri di kejauhan Sekarang tak sudah melihat ku ujar Cui Long lembut Sorot metu fo'ang So'at yang semula dingin mempeku Seketika seperti memancar cahaya cemerlang yang dipenuhi gairah yang menyala-nyala Dalam sekejap ini dia sudah mencurahkan seluruh perasaan hatinya terhadap perempuan yang berdiri di hadapannya ini Inilah perempuan pertama yang pernah bergaul dengan dia Simsem Nio masih tetap berdiri di kejauhan tanpa beringsut dari tempatnya Matanya tidak menampilkan mimik perasaannya karena relung hatinya hakikatnya tidak dihayati perasaan seperti dia Tidak lebih dia hanya melakukan sesuatu yang harus dia lakukan Demi menuntut balas Apapun yang harus dan sudah dia lakukan adalah jamak dan pantas dia lakukan Akan tetapi segala persoalan sudah berubah sama sekali Kini dia tidak perlu meneruskan peranannya lagi Dia pun pantang diketahui hubungan rahasia dirinya dengan Fo'ang So'at Demikian pula Fo'ang So'at Sendiri harus dicegah untuk mengetahui Mendadak dia merasa perutnya mua seperti hendak tumpah-tumpah Fo'ang So'at masih menatap Cui Long Dengan seluruh perhatian mengawasinya Kulit mukanya yang pucat sudah bersemu merah Belum puas kau melihat ku tanya Cui Long tertawa lebar Fo'ang So'at tidak menjawab Dia tidak tahu care bagaimana harus menjawab Baiklah, ujar Cui Long pula Biarlah kau pandang aku sepuas hatimu Perempuan yang pernah berkecimpung di dalam sarang pelacuran Memangnya mempunyai suatu care khusus di saat dia bicara berhadapan dengan laki-laki Gumpalan sel cu di puncak gunung pun bisa dibikin cair karenanya Tak tertahan akhirnya Sim Sam Nyo bersuara Jangan lupa saja yang pernah ku beritahukan kepadamu tadi Cui Long manggut-manggut Tiba-tiba menghela nafas pelan-pelan Ujarnya, sekarang ku biarkan kau melihat ku sepuas hatimu Karena situasi sudah berubah Situasi apa yang berubah tanya Fo'ang So'at Ban Betong sudah Belum habis kata-kata Cui Long Sekonyong-konyong terdengar derap lari kuda mendatangi Seekor kuda menerjang tiba Penunggangnya bertubuh kekar gagah laksana menara Namun gerak-geriknya selincah kelinci Waktu kuda meringkik dengan kaki depannya terangkat tinggi Penunggangnya dengan tangkas sudah melompat turun Berubah hebat air muka Sim Sam Nyo Dia memburu maju bersembunyi di belakang Cui Long Kongsun To'an ikut mengudak datang Tangannya kontan menampar muka Cui Long Sambil membentak bengis Minggir namun bentakannya tiba-tiba terputus Telapak tangannya pun tidak berhasil menampar muka Cui Long Sebatang golok mendadak terjulur keluar dari samping Menahan tangannya yang melayang Sarung pedang hitam legam Gagang pedang pun hitam pekat Namun jari-jari tangan yang memegangnya justru putih memucat Merongkol keluar otot-otot hijau di atas jidat Kongsun To'an Berpaling memuka dia melotot kepada Fo'ang So'at Bentaknya beringas Lagi-lagi kau Ya, inilah aku Hari ini aku tidak ingin membunuhmu Hari ini aku pun tidak ingin membunuh kau Kalau begitu lebih baik kalau kau menyingkir Aku justru senang berdiri di sini Kongsun To'an mengawasinya Lalu mengawasi Cui Long pula Mimiknya seperti heran Katanya, apakah dia ini bini mulia Sahut Fo'ang So'at pendek Kongsun To'an mendadak terloroh-loroh Serunya, apakah kau tidak tahu Bila dia ini seorang pelacur mengejangkaku Sekujur badan Fo'ang So'at Pelan-pelan dia mundur dua langkah menatap Kongsun To'an Kulit mukanya yang pucat seolah-olah mengkilap terang tembus cahaya Kongsun To'an masih terkial-kial Seolah-olah selama hidupnya belum pernah dia menghadapi sesuatu yang paling menggelikan Fo'ang So'at sedang menunggu Jari-jari tangannya yang mencekal pedang pun seolah-olah sudah mengkilap tembus cahaya Jalur urat nadi dan jalan darah pada otot tangannya bisa terlihat Dengan jelas Setelah loroh tawa Kongsun To'an berhenti Sepatah demi sepatah segera dia menantang Cabut kelolokmu dua patah kata saja Suaranya enteng, senteng deru napasnya Kata-katanya pelan, sepelan kutukan dari neraka Kongsun To'an seketika mengejang pula sekujur badannya Tapi biji matanya justru memancarkan sinar membara Katanya sambil menatap Fo'ang So'at Apakah tamu cabut kelolokmu Fo'ang So'at mengulangi tantangannya Matahari sudah terik Pasir bergulung-gulung dihembus angin di bawah terik matahari Udara cerah dan cahaya matahari nan cemerlang kelihatan semarak Namun suasana membawa nafsu membunuh yang kejam DM sadis Di sini, meski jiwa terus tumbuh dengan subur Namun sembarang weiktu kemungkinan gugur pula Seolah-olah di alam semesta ini Segala makhluk di dalamnya seolah-olah saling membunuh secara kejam Di sini tiada cinta kasih, tiada peri kemanusiaan Jari-jari Kongsun To'an sudah menggenggam gagang goloknya Golok sabit, gagang perat Batang golok yang mengkilap dingin, kini seperti sudah berterubah membara terpanggang di atas tungku Telapak tangannya sudah BS keringat, jidatnya pun sudah basah Sekujur badannya seolah-olah sudah menyala di bawah pancaran terik matahari Cabut kelolokmu arak dalam darahnya seakan-akan sedang mengalir di seluruh tubuhnya Sungguh panas sekali, serasa sukar ditahan lagi Fo'ang soat tak bergeming di hadapannya Laksana gunung salju yang kokoh dan tak pernah cair sepanjang tahun Sebongkah es yang mengkilap tembus cahaya Terik matahari sepanas ini, sedikit pun tidak mempengaruhi dirinya Peduli dimanapun dia berada, selalu seperti berdiri di puncak salju yang tinggi dan jauh di sana Deru nafas kongsuntoan seperti kurang tenteram, sampai dia sendiri pun sudah mendengar deru nafas sendiri Seekor kadal pelan-pelan menongol keluar dari balik tumpukan pasir, pelan-pelan pula merambat ke dekat kakinya Cabut kelolokmu bendera besar berkibar di kejauhan sana, hembusan angin lalu membawa suara ringkik kuda Cabut kelolokmu butiran keringat mengalir turun lewat ujung matanya Terus melesak ke dalam jambang bauknya yang kaku sekeras jarum, akhirnya membasahi bahu dan punggungnya Apakah Fo'ang soat selamanya tidak pernah berkeringat? Tangannya masih tetap dengan gayanya memegangi golok Sekonyong-konyong kongsuntoan menggerung laksana singa mengamuk, golok tercabut, tangan terayun Sinar golok sabitnya mirip diang lala cepat laksana kilat menyambar, sinar goloknya membundar Tau-tau menukik balik membacok hiat cu besar yang terletak di belakang leher Fo'ang soat sebelah kiri Fo'ang soat seperti tidak berkelit, juga tidak melawan Mendadak dia malah menerjang maju Sarung golok di tangan kirinya mendadak menahan tajam golok melengkung yang membacok turun itu Sementara goloknya sendiri pun sudah tercabut Klep, tiada orang yang dapat melukiskan suara apakah itu Sampai pun kongsuntoan sendiri pun tidak tahu suara apa yang didengarnya itu Sedikit pun dia tidak merasa sakit dan menderita Cuma tahu-tahu terasa isi perutnya mendadak seperti dipuntir dan mengkeret Serasa hampir muntah Waktu dia menunduk, maka dilihatnya ada gagang pedang hitam yang menghiasi perutnya Gagang golok yang mengkilap Seluruh batang golok amblas ke dalam perutnya, ketinggalan gagangnya saja Selanjutnya dia lantas merasa seluruh kekuatan badannya sirna secara aneh dan ajaib Kedua kakinya tak kuat lagi menopang berat badannya Dengan mengawasi gagang golok ini, pelan-pelan dia roboh terjungkal Hanya gagang golok itu saja yang dia awasi Sampai mati pun dia belum pernah melihat macam apa sebenarnya golok foang soat Kecuali gagangnya yang hitam itu Pasir kuning dibasahi darah hangat Kongsuntoan rebah di genangan ceceran darahnya sendiri Jiwanya sudah berakhir Kesulitan, penderitaan dan kesengsaraan hidup serta utang-priutangnya pun sudah berakhir seluruhnya Tapi bencana yang bakal menimpa orang lain justru baru saja akan dimulai Lohor, matahari semakin terik Di dalam cuaca setrik ini, begitu darah mengalir, lekas sekali sudah menjadi kering Tapi keringat selamanya tidak pernah membeku Hun Chai Tian sedang sibuk menyeka keringatnya Sambil menyeka keringat, mulut menenggak air Agaknya dia seorang yang tidak tahan menderita Tidak demikian halnya dengan Hoa Boan Tian Dia justru jauh lebih bisa menahan diri Seekor kuda pelan-pelan berlari masuk ke dalam pekarangan besar itu Seseorang tengkurap di punggung kuda Seekor kadal tengah menjelati darah yang membasahi badan orang Sebatang golok sabit yang besar terselip miring di pinggangnya Matahari menyinari lambut kepalanya yang awut-awutan Kini dia takkan bisa berkeringat lagi Sekonyong-konyong, kilat menyambar, guntur pun menggelegar Hujan lebat laksana ditumpahkan dari langit Pendopo besar itu sudah mulai guram Air hujan masih dras bercucuran di luar remperan seperti kerai mutiara Air muka Hoa Boan Tian dan Hun Chai Tian seperti perubahan cuaca yang mendung, dingin dan gelap Dua laki-laki yang basah kuyuk menggotong jenazah Kong Sun Toan masuk ke dalam pendopo Lalu membaringkan di atas meja Tanpa bicara apa-apa dianggiam mereka mengundurkan diri pula Melirik pun mereka tidak berani berpaling ke arah Ban Betong Chu Ban Betong Chu berdiri di tempat gelap di belakang pintu angin Bila kilat menyambar baru terlihat mukanya Tapi tiada orang yang berani melihat ke arahnya Pelan-pelan dia duduk di depan meja Dengan kencang dia pegang tangan Kong Sun Toan Tangan yang kasar, dingin dan kaku Dia tidak mengucurkan air mata Namun mimik wajahnya lebih pilu sedih daripada gerung tangisnya Biji metu Kong Sun Toan melotot keluar Seolah-olah sorot matanya menunjukkan rasa derita dan ketakutan sebelum ajal Memang selama hidupnya berkecimpung di dalam suasana ketakutan Dalam kehidupan yang serba derita dan tertekan Maka selamanya wataknya menjadi berangasan dan suka marah-marah Sayang sekali orang-orang hanya melihat lahiriahnya yang kasar dan suka marah-marah itu Tidak pernah mau menyelami lubuk hatinya yang paling dalam Hujan rada meredah, namun cuaca semakin gelap Tiba-tiba Ban Betong Chu berkata Orang ini adalah saudaraku Hanya dia inilah saudaraku yang sejati Entah sedang mengigau atau sedang bicara dengan Hoa Bu Antian dan Hun Chaitian Namun dah melanjutkan Jika tiada dia, mungkin aku takkan bisa hidup sampai sekarang Akhirnya Hun Chaitian menarik napas panjang Katanya berduka Kami tahu dia seorang yang baik Memang dia seorang baik Tiada orang yang lebih setia seperti dia Tiada orang yang lebih berani seperti dia Namun selama hayatnya Belum pernah dia mengalami hidup tenteram dan bahagia Hun Chaitian dan Hoa Bu Antian hanya mendengar saja Kadang-kadang ikut menghela nafas Suara Ban Betong Chu sudah tersendat pilu Dia tidak seharusnya mati Namun sekarang dia sudah mati Pasti Fo Ang Soat yang membunuhnya Ujar Hun Chaitian sengit Dengan mengertak gigi Ban Betong Chu manggut-manggut Lalu ujarnya Memang akulah yang salah terhadapnya Seharusnya aku menerima usulnya Membunuh orang itu lebih dulu Sekarang Sekarang sudah terlambat Terlambat Tapi kita lebih tak bisa melepas Fo Ang Soat pergi Kita harus menuntut balas bagi kematiannya Kata Hun Chaitian beringas Sudah tentu harus menuntut balas Cuma Mendadak Ban Betong Ai berseru Sambungnya dengan dengis Cuma sebelum menuntut balas Masih ada urusan yang harus ku selesaikan Berkilat sorot meto Hun Chaitian Tanyanya ingin tahu Urusan apa kau kemari Biar ku jelaskan kepadamu Hun Chaitian segera maju mendekat Aku ingin supaya kau melakukan sesuatu bagiku Silakan Tong Chu katakan Aku ingin kau mampus Tiba-tiba tangannya terbalik Tau-tau golok sabit kongsun toan Sudah disambarnya Dimana sinar golok berkelebat Secepat kilat tau-tau Sudah menyambar ke arah Hun Chaitian Tidak ada orang yang dapat menggambarkan Kecepatan dari sambaran golok ini Tidak ada orang akan menduga Secara tiba-tiba dia turun tangan Terhadap Hun Chaitian Dan anehnya Hun Chaitian sendiri justru Seperti sudah berjaga-jaga akan serangan ini Dimana sinar golok berkelebat Badan Hun Chaitian serempak melejit naik Dengan gaya mendorong jendela Memandang rembulan mega terbang Badannya bersalto ke belakang Maka darah pun seketika Berterbangan munkrat kemana-mana Meski tinggi ginkangnya Dan cepat pula reaksinya Menghadapi perubahan yang mendadak ini Sayang dia masih kalah cepat Dari sambaran golok ban Betong Chu Ternyata pergelangan tangan kanannya Sudah tertabas kutung oleh Tabasan golok Kutungan tangannya dengan darah Berceceran jatuh ke atas lantai Namun Hun Chaitian sendiri Ternyata tidak terjungkal roboh Seorang tokoh kosan dari Bulin Yang sudah berpengalaman tempur ratusan Kali sekali-kali takkan gampang Dibikin roboh secara gampang Punggungnya membelakangi dinding Mukanya sudah pucat pias Sorot matanya penuh diliputi Rasa heran dan ketakutan Ban Betong Chu tidak menyerangnya Lebih lanjut Dia tetap duduk tenang di tempatnya Dengan nanar dia mengawasi Ujung golok di tangannya Yang berlepotan darah Hoa Buan Tian ternyata Tetap berada di tempatnya Mengawasi kejadian ini Dengan sikap dingin Acuh tak acuh Tak kelihatan perubahan mimik mukanya Asal golok itu bukan Membacok kutung tangannya Dia tidak perlu banyak peduli Lama juga baru Hun Chaitian Bisa buka suara Katanya dengan mengertak gigi Aku tidak mengerti Aku sungguh aku tak mengerti Kau harus tahu Dingin suara Ban Betong Chu Kepalanya terangkat Mengawasi lukisan rombongan kuda Yang berlari di atas dinding Katanya lebih lanjut Tempat ini memangnya milikku Siapapun yang ingin merebutnya Dari tanganku Maka dia harus mampu Selama Hun Chaitian berdiam diri Tiba-tiba menghela nafas Katanya Kiranya kau sudah tahu seluruhnya Sudah lama aku tahu Agaknya terlalu rendah penilaian ku terhadap kau Hun Chaitian tertawa getir Aku toh sudah pernah bilang Banyak urusan di dunia ini mirip dengan debu Meski sudah berada di sampingmu Namun selamanya tidak pernah kau melihatnya Demikian pula aku tidak pernah jelas mengenal dirimu Berkerut-kerut kulitmu kah Hun Chaitian Keringat dingin bercucuran Katanya setelah tertawa getir Akan tetapi sinar matahari Cepapu iu lambat Tuh pasti menyorot masuk Meski muka tertawa Namun miniknya lebih jelek Lebih tersiksa dari orang yang sedang menangis Sekarang kau sudah mengerti Bukan tanya Ban Betong Chu Aku sudah mengerti Sahut Hun Chaitian Sambil mengawasi orang Tiba-tiba Ban Betong Cu menghela nafas, ujarnya, tidak semestinya kau mengkhianati aku, seharusnya kau sudah mengerti akan martabatku, tiba-tiba tersimbul senyuman aneh di muka Huncai Tian, katanya, meski aku mengkhianati kau, akan tetapi, dia tidak menyelesaikan kata-katanya ini. Baru saja sorot matanya beralih kepada Hoa Boantian, pedang Hoa Boantian tahu-tahu sudah menembus dadanya, memanteknya di atas dinding. Selamanya dia takkan punya kesempatan mengeluarkan isi hati yang ingin diutarakan. Pelan-pelan Hoa Boantian mencabut pedangnya. Pelan-pelan Huncai Tian melorot jatuh. Setiap orang cepat atau lambat pasti akan roboh juga. Meski betapapun jaya, gagah dan menyolok waktu dirinya hidup, di saat dia roboh kelihatannya tiada bedanya dengan manusia umumnya nol-nol.